Beginilah kondisi air pasang yang terjadi di desa pemusiran kecamatan Nipapanjang, Kabupaten Tanjaptim. Desa ini posisinya sangatlah dekat dari laut. Tidak heran, saat air pasang laut tiba, hampir seluruh pekarangan rumah warga di sini tergenang air dan terancam banjerob. Kondisi yang paling parah terpantau di sekitar SD 84 desa pemusiran, di mana halaman SD tergenang bahkan saat-saat tertentu air masuk ke dalam ruangan kelas. Akibatnya, siswa tidak bisa melaksanakan upacara bendera saat air pasang tiba. Pasang air laut ini menurut keterangan kepala desa pemusiran tidak mengganggu aktivitas warga, karena fenomena seperti ini sudah lazim adanya, dan warga pun sudah biasa menanggapi hal tersebut. Apalagi banjir ini tidak bertahan lama. Saat air surut, maka air yang menggenangi halaman rumah warga juga ikut surut. Banjir pasang air laut ini biasanya terjadi saat bulan Desember sampai dengan bulan Februari. Saat ini masyarakat pesisir tengah dihadapkan pada periode angin utara, di mana periode ini terkenal dengan ombak besar dan ketinggian air laut yang ikut naik. Pengalaman kita sebelumnya untuk perumahan, perumahan penduduk, ini tidak akan terjadi apa-apa kecuali yang memang perumahan yang ada di sini, yang perumahan guru terutama ini biasanya kena. Kena. Nah, kemudian areal perkebunan dan pertanian biasanya kena. Tapi dia hanya sebentar. Sebentar. Pada saat air surut, dia akan ikut surut. Bangun pasirung tanam. Seperti apa, Pak? Pada saat kita, sekarang ini kan mesin tanam nih, pada saat air banjir kita tidak bisa tanam, tunggu air surut dulu baru bisa tanam lagi. Di sini rata-rata ada padi juga, Pak ya? Ada padi. Ada padi juga, ya? Tapi yang terbanyak kelapa. Kelapa, ya. Agus Rasau, Jambi TV